Pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 Ternyata menarik perhatian seluruh publik dunia Daya tarik pertandingan ini didasari oleh dua hal Yaitu yang pertama timnas Indonesia pertama kali melaju ke babak delapan besar Dan coach Sintayong pertama kali akan melawan negaranya sendiri Dari pertimbangan inilah akhirnya FIFA mengambil alih laga siaran langsung Antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Korea Selatan U23 Dari pengambil alih laga ini otomatis pihak siar timnas Indonesia maupun timnas Korea Selatan Akan meningkat sangat drastis karena statusnya meningkat dari regional ke tingkat internasional Hal ini juga didukung oleh informasi terbaru dari FIFA bahwa setelah diambil alih oleh FIFA Laga ini diminati oleh kurang lebih 89 kanal TV di seluruh dunia Dan sudah meminta izin untuk menyiarkan langsung laga tersebut melalui FIFA Jadi dilihat dari kanal TV yang akan menayangkan tersebut Laga Indonesia melawan Korea Selatan ini sudah setara dengan Liga Champions Eropa Sangat besarnya animo masyarakat dunia untuk melihat pertandingan ini FIFA juga tidak akan main-main mempersiapkan segala kelengkapan yang mempengaruhi penayangan laga ini Mulai dari staff broadcast dan komentator asli dari FIFA juga sudah disiapkan secara fisik dan mental Untuk menayangkan laga-laga yang termasuk laga beach match di Piala Asia U23 ini Semoga laga pertandingan hari ini nanti bisa disaksikan oleh para penonton di seluruh dunia Tanpa adanya drama-drama yang mengkurangi rasa sportifitas dalam dunia persepak bolaan Dan semoga saja timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semi-final Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya